Masih belum lihat sepanjang penjelasan itu bagaimana sebarang nakobat di Kabupaten Baru Jokwola dari tahun ke tahun. Ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Nah, untuk wilayah Baru Jokwola yang tertangkap, penangkapan bandar nakobat atau kemudian itu sangat susah. Mengingat di Batolah sendiri, wilayah sungai, raya jadikan antara asap nakobat untuk menangkap berdangkapan. Bahkan dalam kurun waktu dekat, saya tahu asap nakobat itu mungkin satu minggu sekali atau satu minggu, dua, tiga kali itu pasti melakukan penangkapan dengan nakobat ini, Pak. Nah, yang mana artinya bahwa penggunaan nakobat di Kabupaten Baru Jokwola ini saya duga itu masih tinggi, Pak. Nah, langkah BNP yang saya berada di sekolah sendiri, Pak, dalam meneteksi sebarang nakobat ini, apakah sudah ada dilakukan dari pembakatan dari penggunaan nakobat pemula, seperti dari sekolah-sekolah, apakah sudah menyasar ke situ, Pak. Dan juga instansi-instansi terkait, Pak. Maksudnya instansi-instansi terkait, Pak. Untuk pemerintah daerah yang mengaksanakan pemeriksaan mendatang seperti itu, Pak. Dan bagaimanakah, bagaimanakah cara PNNK itu memperiksa instansi-instansi yang secara mendatangkan, Pak. Apakah harus ada kerjasama dulu, Pak. Kan yang tidak tahu, yang Pak BNK dulu, saya pernah sharing, Pak, mengenai infeksi mendatang ini. Mereka harus, katanya harus berpisah sama dulu, baru bisa melakukan infeksi mendatang. Nah, itu alasannya macam-macam juga, Pak. Ada yang terkendala, masalah pendanaan, Pak. Nangka alat untuk melakukan tes kurir, Pak, itu kan membutuhkan biaya yang mahal, Pak. Mungkin segera seribuan, ya, Pak. Nah, maka saya pernah kepikiran, Pak, ibarat anak rapides atau swab gitu, Pak. Bisa digunakan juga untuk mendeteksi napobat melalui perlindungan. Mungkin sangat banyak sekali, Pak, warga di Batola ini yang terkena napobat, Pak. Nah, mungkin seperti apa untuk penunggu-nungan napobat, daripada kalangan yang paling bawah, termasuk sekolah, hingga instansi investor, ya. Inilah suasana workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tangga ancaman narkoba di ruang haula selidah. Berita, Pak, dan Batola Faham, ada beberapa ayah menikah ya, tarinya di rumah banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.